Halo semuanya balik lagi sama aku Oke di video kali ini aku mau sharing dan review satu hotel yang ada di Dubai seperti udah ada di judul jadi ini tuh hotelnya namanya Tulip al-Barsha kita udah selesai proses check-in nya dan sekarang kita menuju ke lantai atasnya jadi kayak namanya ini hotel tuh letaknya di daerah al-Barsha enggak terlalu jauh dari kota tapi juga enggak deket tapi hotel ini itu deket banget sama Mall of Emirates kita langsung rumtur aja ya Jadi di sebelah kiri nanti kita akan langsung ketemu kitchen set udah ada heater pemanggang roti atasnya itu ada microwave kemudian di bawahnya ada mesin cuci terus disini udah ada kompor nyambung ke oven di bawahnya ini terus ada kayak kopi teh gula gitu kelas terus ini buat West levelnya terus di ujung udah ada pisau set juga ini mesin cuci kapasitas 6 kg kemudian di sampingnya ini ada laci nah ini isinya tempat sampah ya terus dibawahnya ini alaci juga tapi agak kecil isinya kayak begini terus sampingnya kosong sampingnya lagi ini agak besar ini kulkas lumayan lah ya enggak terlalu besar tapi sedang aja terus di di atasnya ini ada apa ya ini sendok garpu gitu kayaknya nih nih sendok garpu pisau di sampingnya sini ada panci panci-panci gambar itu ada empat dengan bentuk dan berbeda kemudian sampingnya ada kayak mangkuk sup dan gelas cangkir dan ini ovennya ya terus atas sendiri ini ada piring dua sampingnya lagi ada piring yang agak kecil 2 nah jadi gitu, kemudian untuk di toiletnya, ini ada biasa ya sabun, terus hardyer ada ini bas tevelnya ini bathtubnya terus itu showernya handuknya ada kacanya juga terus ini toiletnya closetnya ya kira-kira kayak gitu doang untuk toiletnya kira-kira nanti tampak agak jauhnya, nanti kayak gini ya untuk kitchen set dan toilet dan ini ada satu TV yang lumayan besar, kemudian tampak jauhnya kayak gini, ini ada meja untuk meja kerja, yang ada selorokannya ini ada 2 selorokan ya ada tempat sampah, ada kursi kemudian di depannya ada lampunya ini meja kedua, terus ini ada sofanya juga, ada meja kecil, dan ini ada gordennya yang lumayan besar view-nya nanti kayak gini kira-kira kira-kira ya nah di samping sofa ini ada kasurnya ini sebenarnya untuk tipe twin ya tapi dijadiin satu jadi agak kurang sinkron aja sih ada lampunya di tengah kemudian di sampingnya ini ada lemarinya lemarinya cukup besar ini ada berangkasnya ini ada 2 laci di almarinya kemudian di sampingnya ada untuk hanger ya gini, lumayan gede sih ini untuk almarinya kemudian di sampingnya ini ada untuk jemurannya ini juga ada hangernya juga yang lebih lebar kemudian ini ada peralatan setrikaan di atasnya itu ada apa ini ini sajadah ya sajadah buat ibadah kemudian ini ada buku kecil ini kayaknya Al-Quran iya bener Al-Quran di lemarinya kira-kira isinya begitu dan ini adalah pemandangan di siang bolong wow tapi kasanya agak kotor ya tolong dihiraukan aja kaca luarnya ini kotor tapi gak apa-apa ini bisa dibuka sih tapi cuma segini aja maksimal jadi ini adalah hotel apartemen yang tipe studio ya untuk harganya sendiri sekitar segini tapi ini kan pas summer ya jadi nanti pas winter itu harganya pasti naik pengalamanku untuk nginep disini selama ini udah jalan semingguan ini cukup bagus menurutku untuk pelayanannya dan ini tuh deket banget sama Mall of Emirates jadi itu itu bangunan itu itu tuh bangunan Mall of Emirates di mall itu kalian cari apa aja yang kalian butuhin tuh ada karena itu mall tuh gede banget terus dia tuh udah nyambung sama MRT juga jadi kalian bisa masuk atau naik MRT lewat mall tersebut tapi ada stasiun MRT lagi yang jauh lebih deket sih cuma kalau di compare tuh kayak selisih jaraknya tuh cuma ya cuma beberapa meter aja mungkin ya sekarang aku mau nunjukin ke kalian fasilitas lainnya ini ada kolam renangnya ya kolam renang poolnya kita buka nah ini dia kolam renangnya kurang lebih segini ini cukup kecil tapi ya yaudahlah ya cukup lah ya untuk kolam renangnya ada di rooftop atas sendiri nanti pemandangannya itu kayak gini tapi ini di siang hari jadi panas banget nih nah kalau ini ruang gym gymnya ini cukup kecil ya cuma berisi beberapa alat aja tapi gak apa-apa lah ya yang penting ada oke sekian video gue kali ini tentang review satu hotel ini menurut kalian gimana worth it atau enggak nih selamat menurut kalian sub indo by broth3rmax Terima kasih.